Satu dari dua korban penembakan di pintu Tol Bintaru akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan pelaku penembakan hingga kini masih misterius. Salah satu dari dua korban penembakan orang tak dikenal di pintu keluar Tol Bintaru meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal dunia setelah menderita luka tembak pada bagian perut. Saat ini jenazah korban telah dibawa pihak keluarga. Sedangkan satu korban penembakan lainnya masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Satu pas yang dikabarkan meninggal yang bintaru itu, apakah itu dirawat? Dirawat atau di sini meninggal dong? Sempat dirawat kita sudah berupaya maksimal tapi tidak bisa diselamatkan. Sementara itu polisi masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penembakan di Tol Jor Exit Pintaru, Pesanggerahan Jakarta Selatan Jumat Pakan Lalu. Nanti masih kita dalami dulu ya, karena kita belum bisa menyimpulkan demikian ya. Yang jelas kita sudah bisa mengkonfirmasi ada korban meninggal akibat penembakan semalam itu ya. Demikian ya, makasih ya. Hingga saat ini pelaku penembakan terhadap dua warga di pintu Tol Pintaru, Tangerang Selatan masih misterius. Tim Liputan Ainews melaporkan.